Ya saya kan bisa rekam polis kan menghadirkan satu mali. Nah saat tahun itu saya isi kegiatan saya buat lari, olahraga-olahraga. Sampai sekarang? Ya kalau misalnya di Semarang ini kan karena kegiatan udah full, pulangnya udah sore. Jadi saya paling lari sama renangnya pas weekend aja. Untuk menjaga bodi juga? Ya mungkin pola makanan sehat. Maksudnya untuk olahraga itu untuk menjaga bodi juga? Ya bisa tapi lebih ke ini biar sehat aja. Kalau nggak olahraga sekali aja gitu gimana? Sekali aja dalam olahraga. Kalau dulu nggak pernah olahraga sekali itu rasanya tuh ini. Nggak kayak biasanya di rumah. Kan kalau misalnya udah lama nggak olahraga tiba-tiba olahraga-olahraga kadang sakit. Terus kan ini saya udah vakum kalau misalnya di Semarang. Soalnya kan kegiatan udah full, pulangnya udah sore. Abah ini tinggal rata-rata. Tapi kan kalau di sini kadang hujan. Jadi udah hamas kalau udah pulang. Ada orang-orang kayak ke kantor ya? Iya, kalau kantor kalian cuma senang aja. Kalau renang kamu dimana? Renang. Renang ada warna-renang di Sokocok, di Magelang. 5 bulang? Iya. Pasti kamu pulang pasti sampai di rumah. Iya. Sama teman-teman. Mungkin kalau ada yang ngejam, lain yang lainnya. Mbak, dulu kan kamu pernah gagal jadi wawahraga. Terus kamu berolahraga. Itu memang katanya berolahraga itu gimana? Saya di kesehatan pertama kebetulan. Itu kan posisi saya yang belum lulus. Saya belum lulus. Terus saya daftar. Administrasi lolos. Seringin lolos. Terus kesehatan pertama itu saya bergagal. Saya mau coba kuliah. Cuman saya kan memang jadi pulang. Emang udah bikin dari dulu. Udah biar saya jadi polisi. Jadi saya berusaha buat biar saya tuh jadi polisi gitu. Teman-teman. Sudah gitu kan tadi jalan sepulauan. Apa sih teman-teman kamu selalu bikin polisi? Lalu tenting. Jadi berapa diperiksa? Iya gimana ya? Kalau menurut saya sih. Dulu saya lihat sosok polisi itu pekerjaan yang punya. Dia itu kerja, melayani masyarakat. Tanpa kenal waktu, tempat, dalam keadaan apapun. Terus selagi dia bisa mengerjakan pasti dia akan melayang masyarakat. Terus saya juga bangga. Karena kewaluan itu gak cuma lagi-lagi saja yang bisa. Jadi polisi? Iya jadi polisi. Terus membela negara ini. Tapi tuh wanita juga bisa. Jadi derajatnya gak dibawah laki-laki. Kamu dulu kasih setahun. Terus apa yang kamu ngomong?